PSIS Semarang menggelar latihan Rabu Petang jelang menghadapi Persija Jakarta dalam pekan ke-18 Liga 1. Meski telah melakukan persiapan panjang, PSIS tidak bisa diperkuat sejumlah pemain intinya. Pratama Arhan dan Almfrendra Dewanga masih menjalani karantina seusai membela Timnas Indonesia di ajang Piala FF 2020 di Singapura. Ditambah striker Bruno Silva yang masih belum tiba di Indonesia dan Fredian Wahyu yang masih cedera serta Frendisa Putra yang terkena akumulasi kartu. Tim asal kota Semarang ini juga tidak bisa didampingi pelatih kepala Dragan Jukanovic yang masih menjalani karantina. PSIS tetap optimis untuk meraih 3 poin dan mengklaim telah mengantungi kekuatan dan kelemahan tim berjuluk Macan Kemayoran. Kita akan tetap setiap kita ketemu tim satu atau yang lain pasti kita punya game plan pribadi ya. Karena tim satu dan tim dua pasti permainannya berbeda. Dengan Persija pasti saya akan sudah siapkan, saya sudah koordinasi dengan Putragan, saya sudah siapkan juga permainannya untuk menghadapi Persija kemarin. Kalau permainan Persija sendiri bagaimana Gus? Ya dengan tambahan banyak pemain dari dia pasti dia akan berubah dalam segi permainan. Tapi saya sudah tahu dan di mana kelemahan Persija dan kelebihan Persija karena kita sudah menganalisis semuanya. Duel klasik dua tim peserikatan ini rencana yang akan tersaji Kamis Malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Ananda Bagus, Kompas TV, Badung, Bali.